aduh jadi masih harus dikurang berbagai biaya lagi total biayanya jadi 20 juta Astagfirullah yang kayak gini-gini yang bikin pala meledak gede amat ya pengeluaran bulan ini besok mesti beli tinta-printer lagi bro woi bro serius amat ya lu ah nggak tahu orang mau dipusing apa ya sorry bro lo ditegur aja malah marah-marah ah lu pusing kenapa sih kalau ada masalah cerita-cerita lah siapa kau bisa bantu lu nggak bakal bisa bantu kalau yang ini mah konsep usaha gua lagi menurun nih loh serius turun lagi kok bisa sih Iya kan ini bulan Januari biasanya kalau rame itu menjelang lebaran atau tahun baru Oh gitu ya Iya Assalamualaikum Wahai dua pria jomblo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sama lu tiga Oh iya tas jomblo oh iya silahkan nah sambil ngitung dulu gua 100 200 300 400 500 600 700 dari mana tuh oh ini gua dari abang gua uang buat mobil Oh modif modif atau bagaimana nah modif enggak lah ini tuh buat benerin transmisi mobil gua udah nggak bener tuh ini sore ke mau ketukang servis nih eh daripada lu berdua pusing ngitungin duit lu mau ternyata eh daripada lu berdua pusing ngitungin duit lu mau ternyata tau nggak berhitung yang bisa dapet pahala ngitung apaan dapet pahala ya lo mau tau nggak mau lah mat 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 kotak lo lagi kuasa kali mana ada ngitung dapet pahala ya ada bro makanya mau kasih tau nggak yaudah apaan lama ya sensi amat tuh kayak cewek lagi dateng bulan nih gua kasih tau dalam riwayat Bukhari dan muslim Allah berfirman Allah memiliki 99 nama yaitu 100 dikurang satu nah barang siapa yang menghitungnya niscaya akan masuk surga wih enak amat maksudnya dihitung kayak gimana dihafalin gitu dihafalin dan dipahami maknanya juga lah nih beberapa hari yang lalu gua sempet lihat artikelnya di internet bentar ya yang dimaksud menghitung dalam hadis diatas yaitu hanya sekedar menghafal nama-namanya saja namun di dalamnya mencangkup memahami nama-nama Allah tersebut baik secara lapas maupun maknanya oh gitu berarti selain dihafal harus dipelajari juga ya mat ya gitu ya iya dong nih kita baca lagi ya ibn Qoyim Rahimahullah menjelaskan bahwa menghitung dalam hadis diatas ada 3 tingkatan nih tingkatan yang pertama menghitung atau menghafal lapas dan bilangannya tingkatan yang kedua memahami makna dan kandungan di dalamnya nah yang ketiga nih yang terakhir nih berdoa dan beribadah dengannya nah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah lah nama-nama yang usnah maka berdoa lah kamu dengannya tuh kayak gitu terus pelajarannya gimana nih? ya lo ikut kajian lah harus lo tanya Ahmad yang muter batas bisa aja lo nih apa enggak lo nonton tuh kajiannya tuh kajiannya Ustadz Adhidayat nah beliau pernah gak bahas tentang permasalahan ini nah cakep tuh gimana kalau kita minggu depan ke kajian baru eh gue ikut dong nah boleh tuh dari sini kita berangkat jam 4 sore soalnya kajiannya mulai badak maghrib takut ketelat nanti kita ah gue ikut dong cakep terima kasih teman-teman yang sudah menonton Sketch Salam Pu-Islam kali ini buat teman-teman yang belum menonton Sketch Salam Pu-Islam yang sebelumnya bisa dilihat di sini nih nah buat teman-teman yang ingin memberikan saran untuk topik selanjutnya bisa komen di bawah sini sekian Sketch Salam Pu-Islam dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh